assalamualaikum nih aku punya rebung ini bukan rebung yang bau itu ya eh rebungnya masih segar karena aku beli di tempat sayur yang tiap hari rewat jadi rebungnya ini masih baru belum yang direndam berhari-hari itu kita sisihkan dulu selanjutnya ini aku gunakan 5 siung bawang merah bawang merahnya diiris tipis kali ini aku masaknya gak mau yang ribet bumbunya cuma diiris-iris aja tanpa diulek ataupun di blender jadi masaknya lebih praktis dan cepat selesai setelah bawang merah dipotong semua lalu kita sisihkan selanjutnya ini aku gunakan 2 siung bawang putih bawang putihnya juga sama diiris tipis seperti bawang merah setelah bawang putih diiris semua lalu kita sisihkan dicampur dengan bawang merah gak apa-apa aku masaknya gak mau terlalu banyak tempat jadi setelah selesai masak gak terlalu banyak cuciannya ini aku gunakan 2 biji cabai merah besar cabai merah besar ini diiris serong kalau misalkan mau diiris bulat juga boleh gak harus sama ya potongnya setelah cabai merah diiris semua kita sisihkan lalu ini aku gunakan 8 biji cabai rawit kalau suka pedes cabai rawitnya ini boleh ditambah ya boleh dikasih lebih banyak cabai rawitnya juga diiris serong setelah cabai rawit diiris semua bumbunya ini sudah siap langsung aja mulai memasak siapkan wajan tuang sedikit minyak goreng ini tadi aku beli ikan keranjang satu keranjangnya 3000 rupiah ini udah aku cuci bersih aku buang duri beserta kepalanya selanjutnya digoreng mau digoreng garing atau setengah garing boleh setelah bawahnya agak kering lalu ikan pindangnya ini dibalik setelah ikan pindang ini dibalik semua lalu kita tunggu hingga agak kering ya setelah ikan pindang ini agak kering lalu disisihkan selanjutnya masukkan dahulu bawang merah dan bawang putih tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum menunggu bawang merah dan bawang putih layu kita balik dulu ikan pindangnya ya takutnya nanti gosong setelah ikan pindangnya dibalik kita gongseng kaki bawang merah dan bawang putih dan ini udah layu aroma harumnya juga udah keluar selanjutnya masukkan cabai yang udah diiris tadi tumis kembali hingga cabainya layu setelah cabainya layu kita aduk bebarengan ya dengan ikannya tadi kita campur jadi satu selanjutnya masukkan rebung oh iya rebungnya ini udah direbus ya udah mateng ini ada bumbu yang ketinggalan tambahkan 2 cm lengkuas dan 2 lembar daun salam selanjutnya kita aduk dulu sebentar selanjutnya selanjutnya tambahkan 300 ml santan selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk kalau suka boleh tambah gula boleh tambah micin lalu kita aduk dan kita rebus hingga santannya ini mendidih supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten saya minta dukungannya ya untuk subscribe like komen dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video terbaru setelah mendidih harus tetap diaduk-aduk supaya santannya gak pecah aromanya ini udah kecium sepertinya enak misalkan nih gak ada pindang keranjang ini bisa diganti dengan ikan asap ikan pe asap atau ikan manyung asap itu akan lebih enak karena di tempatku ini gak ada ikan asap adanya ikan pindang yaudah aku kasih ikan pindang aja setelah mendidih merata sayur rebung ini udah jadi lalu matikan api siapkan mangkok tuang sayur rebung ini ke dalam mangkok walaupun daun salam dan lengkuas tadi ketinggalan gak ikut ditumis tapi tetap keluar aromanya dan sedap ini namanya kotoan rebung dimakan sama nasi kayak gini udah gak perlu pakai laut lagi mari kita coba Bismillahirrahmanirrahim rebungnya ini enak beneran gak bau dan empuk ada tips nih misalkan beli rebung di pasar dan rebungnya itu bau rebungnya dicuci dulu sambil diremas-remas kemudian direbus kembali lalu air rebusannya dibuang supaya rebungnya menjadi enggak bau dan bisa langsung dimasak kalau kalian belum pernah masak rebung seperti ini cobalah masak rebung seperti ini dijamin akan nagih terima kasih telah menonton jangan lupa dicoba resepnya ya wassalamualaikum bye 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 bye